Intro Halo Bray, kembali lagi di GalapTech.id Dan di video kali ini, gue pengen bahas air cooling lagi Dan disini ada banyak air cooling Tapi gue bukan pengen banding-bandingin Karena semua air cooling disini tuh sama Jadi yang ketiga ini, bakalan gue giveaway aja Karena berlian kom itu malah ngirimin 4 biji ke gue Padahal gue cuma pengen satu aja Jadi daripada ini mubazir, jadi gue giveaway aja Caranya gak usah susah-susah lah kita gaca-gacaan aja Lo cukup story-in aja pas lagi nonton video ini Abis itu mention di akun Instagramnya GalapTech.id ya Jadi kalian tinggal post story aja, mention Gunanya mention apa? Biar akun lo itu ke data gitu, keliatan mana aja yang mention Sehingga nanti gue bisa kocok Sehingga nanti bisa gue pilih lah pemenangnya siapa Lewat random aplikasi-aplikasi random Atau website-website random gitu dah ya Untuk pengumumannya kapan? Mungkin pengumumannya gak lama-lama sih kali ya Gue belum tau sih berapa lama ya Kalau seminggu, soalnya minggu depan itu Gue bakalan operasi sinusitis kan Jadi gue mungkin minggu depan bakalan off dulu sekitar 1 minggu Jadi mungkin 3 hari aja lah ya Nanti pokoknya lo follow aja deh akun Instagramnya GalapTech Nanti pokoknya tiba-tiba diumumin aja gitu ya Intinya kayaknya harusnya gak sampai seminggu Karena ya kalau misalkan sampai seminggu gue lagi off takutnya gitu Oke, jadi kita langsung aja bahas nih ya Untuk si ID Cooling SE214XT ini Ini harganya murah banget, cuma Rp250.000 Bahkan ada yang di bawahnya juga Karena yang ini bukan versi ARGB Ini versi yang... Dia gak ada tulisan basic sih Tapi sebenarnya ini versi yang basicnya Tapi ada LED-LEDiannya Cuma LED disini dia bukan ARGB Tapi rainbow aja Gak ada colokan RGB-nya Untuk paket kelengkapannya ada apa aja Disini ada manual book-nya Yang tentunya Kalau kalian belum ngerti cara pasangnya Kalian bisa baca ini aja sih sebenarnya Habis itu tentu ada heatsink-nya Ini kayaknya diiniin dulu ya Habis itu ada fan-nya Nah ini disini fan-nya Dia gak ada kabel-kabel RGB-nya ya Disini cuma ada pengail-nya Pengail-nya cuma dapet 2, gak dapet 4 Jadi kalau kalian mau nambahin Kalian harus cari pengail fan lagi Untuk disangkutin di heatsink-nya Ya jadi belum ready untuk dual fan Meskipun sebenarnya ini bisa-bisa aja pakai dual fan Habis itu paket kelengkapannya lagi Tentu ada mounting dan juga bracket Beserta baut-bautnya ya Nah disini kalian mendapatkan Untuk mounting dari Intel juga Ini mounting untuk LGA 1200 Dan juga LGA 1700 Jadi ini tinggal geser-geser aja Karena LGA 1200 sama 1700 tuh bedanya tipis banget Cuma beberapa mili Jadi tinggal geser aja Habis itu dimasukin ring Kalau kalian pakenya Intel Ya jadi cuma satu Sementara di atasnya ini udah all-in-one Jadi enak banget Mau Intel, mau AMD Bagian atasnya mounting-nya Cuma ini doang bracketnya Habis itu ada baut-bautnya juga Baut-bautnya disini Yang di LGA 1700 ini dipisahin Habis itu Ada baut yang untuk Intel juga Untuk AMD disini juga udah ada Dan pastanya Ini dia cuma kayak begini doang Karena memang harganya murah Kalau misalkan dikasihnya mirip-mirip Kayak SE226XT kemarin Itu kan pasta ID cooling yang bagus banget tuh Itu kan mungkin harganya udah 120 sampai dengan 150 sendiri Untuk pastanya Jadi wajar lah ya Kalau misalkan dapet pastanya cuma yang kayak begini doang Habis itu disini ada baut-baut untuk AMD nih ya Perlengkapannya ya Baut-baut untuk AMD Gue disini juga sekalian akan mendemonstrasikan Untuk pemasangannya seperti apa Biar kalian gak bingung Sebelum kita masuk ke pengujiannya Oh iya Bahas heatsinknya dulu deh Heatsinknya ini Dia gak begitu berat Ini beratnya 850 gram Dan ukurannya Dimensinya itu Gue lupa sih sebenernya dimensinya berapa Dia menggunakan 4 heatpipe aja Ya basic banget Dan di bawahnya itu Dia direct heatpipe Jadi di bawahnya gak dikasih Plate semacam aluminium Atau gak dikasih plate semacam Vapor chamber lagi Seperti SE226XT Jadi disini ketebalan untuk heatpipenya itu Ada di 6mm Sementara di bagian bawahnya itu Sekitar 4mm Karena kalau misalkan direct begini Dia perlu dipotong gitu ya Biar rata Tapi ini potongannya bagus banget sih Jadi kalau gue gini-giniin Ini gak kerasa geradakan gitu Biasanya Gak bener-bener rapih gitu ya Kalau misalkan kuling-kuling murah Tapi ini kalau gue gini-giniin Ini tangan tuh gak bakalan lecet nih Santai aja Karena bener-bener ini lurus banget sih Di ininya Di tempelnya Asli deh Heatsinknya juga menurut gue Lumayan rigid sih ya Gak yang gampang-gampang bengkok gitu Jadi ini harusnya oke banget Nah untuk pemasangannya Yang di AMD Ini gampang Karena Kita gak perlu yang namanya Mounting bawah ya Atau Apa sih Bracket bawah Atau apapun lah itu namanya Tapi kalian pake mounting bawaan Dari motherboard yang kayak begini Jadi gak perlu dilepas ini Ya ini kelepas Karena gue untuk Nyontohin aja Jadi tinggal ditaruh Di bagian bawah Gue geser dulu deh Ribet banget sih Oke kita Taruh disini Ini gue pasang di bagian belakang ya Karena ini memang bawaannya kan Pasti di belakang dong Jadi kalian kalau misalkan Udah ada bawaannya dari motherboard AMD Tinggal cabut aja bagian atasnya Habis itu Biar ini gak jatoh Ditatakin gitu Ya Ditatakin gini Nanti Kalian tinggal pasang Ini nih Ya Kalian tinggal pasang ini Buat ninggiinnya sedikit Ya yang warna abu-abu Di keempat lubangnya Jadi gak langsung bautnya Kalian tinggal pasang Empat situ Menurut gue Pemasangannya ini cukup mudah sih ya Terutama buat kalian yang memang masih Pemula-pemula Awam-awam Untuk memasang air cooling Ini hitungannya gampang Abis itu Kalian tinggal pasin aja Bagian ininya Yes Dipasin aja gitu lubangnya Pasti bakalan ketauan kok Lubangnya yang mana Kalau yang AMD tuh Yang lubangnya gak berbentuk Full lubang gitu Maksudnya gimana sih Ya pokoknya gitu lah ya Abis itu yaudah Tinggal baut aja Kalian tinggal baut aja Kayak gini Ini gue lupa bawa obeng cuy Yaudah lah ini gue pake tangan aja ya Ini gue cuma untuk mendemonstrasikan aja Obeng gue di bawah anjir Daripada gue ke bawah dulu lama Udah ini cuma untuk mendemonstrasikan aja Kalian pokoknya intinya harus dikencengin pake Obeng ya Gue juga disini gak pasang pastanya Karena hanya Nah pasang heatsinknya Kalian jangan pasang fannya dulu Karena nanti Lobang untuk bautnya Itu kalian gak bisa Untuk ngebautnya Jadi Caranya Setelah dipasta ya Ini gue hanya mendemonstrasikan Udah tinggal pasang aja gini Pasang kayak gini Abis itu Kalian pasang baut yang ada pairnya Dimasukin kesini Nah gitu Abis itu udah puter-puter deh Nah udah begitu Pokoknya kalian kencengin pake baut ya Gue disini lupa ngambil obeng anjir Abis itu kalian pasang Fannya ya Orientasi fannya tentunya Ngadep kesini Dan dia Kesana ya Abis itu kalau misalkan Bagian ininya kalian bisa atur aja Apakah lebih enak begini Apakah lebih enak begini Terserah Abis itu tinggal pasang nih Ininya Klipnya di bagian belakang sini Dia bukan di bagian depan Karena ini Kawatnya pendek Abis itu udah Tinggal cantolin aja Tarik gitu Seperti biasa Seperti Masang-masang heatsink Pada umumnya gitu dah Ini tinggal Kailin begini Kurang rapi sih Ini karena gak dibaut Terus tinggal colokin ini Udah beres Cara pemasangannya kayak gitu Jadi mudah banget Untuk ukuran air cooling Ini kalau kalian perhatiin juga ya Ini tuh Dia gak bakalan mentok Semisalkan Ini Kalian pake RAM yang Tipenya tinggi Ini RAM gue nih Cukup tinggi nih Si Kingston Fury Renegade ini Kalian bisa liat Ini RAMnya Sangat-sangat tinggi Kalau gue taro di slot 1 Atau kalian pake full slot Gitu ya Ini udah pasti Gak bakalan mentok Jaraknya masih jauh banget Mantap kan Jadi kurang lebih Seperti itu ya Untuk ID cooling SE214 XT ini Oh iya Klaimnya Dari ID cooling Itu dia Bisa menahan TDP Hingga 180W Tapi kita ntar cek aja Testbed yang akan Gue gunakan Menggunakan spek ini Menggunakan X570S Aorus Pro AX CPU nya masih Menggunakan Ryzen 9 5950X Seperti tes cooling Gue sebelumnya Yaitu ID cooling SE226XT ARGB Jadi Sekarang kita akan Coba liat Untuk Hasil pengujiannya Seperti apa Oke Di Cinebench R20 Sedikit lebih rendah Dalam keadaan default Jika dibandingin dengan SE226XT Overclock di 4.4GHz Ataupun PBO Juga seperti itu Yang berarti Dalam kondisi ini Performance masih cukup Ketahan dan konsisten Tapi dari sini kita bisa liat Kalau cooling yang lebih mahal Seenggaknya tetap Mengasih performa Yang jauh lebih optimal Selanjutnya adalah Di Cinebench R23 Kita disini Ngitung power draw nya Dengan menggunakan SE214XT Ketika kita menggunakan PBO Power draw yang keluar ini Hanya 200W Ini disebabkan Cooling udah Nggak sanggup lagi Apabila diterusin Alias udah sampai Titik throttle nya Kenapa pas OC Bisa ngegas 251W tetap Karena ketika Overclock Toleransi MOBO Dan cooling udah kelepas Lalu bagaimana dengan suhunya Nah untuk temperatur Dengan perbedaan power Yang kalian lihat Hasil suhu disini Menurut gua Masih cukup impresif Untuk ukuran cooling 250 ribuan ya Cooling ini masih Sanggup nahan Ryzen 9 5950X Dalam kondisi default Bahkan Di kondisi 200W Itu masih ketahan Meskipun ini udah Sampai batas atasnya Pas OC Emang udah overheat Tapi ingat Klaim dari ID cooling Itu cuma 180W Dan ternyata Saat digas di 200W Masih lumayan ketahan Meski emang Mepet banget Jadi buat kalian Yang menggunakan CPU Di bawah Ryzen 9 5950X Tentunya udah pasti Bisa ketahan Panasnya Terkecuali kalian Overclock Dengan voltase Yang tinggi Karena panasnya CPU Itu bukan sekedar Dari TDP aja Tapi ketika Voltasenya Yang keluar itu Terlalu tinggi Tentu suhunya Juga akan Semakin tinggi Jadi semoga kalian Sampai sini ngerti Dan gak perlu Tanya lagi Bang pake CPU ini Kuat gak Bang pake CPU itu Kuat gak Ini 5950X Selanjutnya Gue ngecek Typical clock speed Disini pas PBO Gue bisa dapetin 4,9 GHz Single core Dan all core Di 3,9 GHz Sementara pas Default itu Single core Masih bisa dapet 5 GHz Tapi all core Cuma 3,7 Mungkin karena Pas PBO Suhunya udah Ketinggian kali ya Makanya Precision boostnya Malah turun Oke Gue rasa Segitu aja Gue rasa Gue rasa segitu aja Untuk pembahasan Gue di video kali ini Soal ID cooling SE214XT Cooling 250 ribuan Yang menurut gue Ini udah oke banget Ya Jadi buat kalian Yang menginginkan Cooling ini Secara gratis Ada 3 biji Tadi Ya Itu kalian tinggal Mention aja Di instagramnya Gatek Pas lagi nonton video ini Caranya seperti itu doang Nanti kita gaca-gacaan aja Kalau yang ini Gue gak giveaway Karena ini kan bekas Bekas gue pake Ya meskipun Thermal paste-nya Belum dipake juga gitu Tapi ya gak enak lah gitu Udah kurang rapih gitu ya Ini juga gue lupa Satu plastik yang AMD Kemana Jadi ya kurang lebih Kayak gitu dah ya Menurut gue ini cooling Oke banget kok 250 ribu tuh Murah banget anjir Buat ukuran cooling Kayak begini Bisa nahan Bahkan 180 watt itu Masih bener-bener ketahan Gak di suhu 100 derajat Untuk 5950X Di 200 watt Itu bener-bener Polnya Sebenernya ini Ajaib juga ID cooling The best memang Cuma Untuk noise-nya Memang ini agak berisik Karena Dia disini tuh Gak ada karet-karetnya gitu Cuy Di bagian depannya nih Untuk fan-nya Ya jadi noise-nya Masih agak ganggu Getarannya Gitu dan Gak sebersih Yang SE226XT gitu deh Pokoknya ya Kurang lebih segitu aja Komen di bawah Menurut kalian gimana Apakah kalian juga Udah menggunakan SE214XT Siapa tau Udah ada yang menggunakan Silahkan ikutan komen juga Dan share pengalaman kalian Masing-masing ya Jangan lupa like, share, dan subscribe Jika video ini Bermanfaat buat kalian Follow social media gue Kalau lu kepo Sama apa yang ada di balik layar Gaptek Sorry kalau misalkan Gue agak Asal-asalan Bikin videonya kali ini Karena memang Gue gak script sama sekali Bahkan tadi gue nyontek juga Langsung Untuk hasil benchmarknya Kayak gimana Ya pokoknya kayak gitu Gue Suki Dan seperti biasa Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan